Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Kali ini kita mulai dengan minum air putih, biasanya ngopi ya Kita mulai dengan minum air putih Jadi ingat pemain bola Ronaldo tuh ya Singkirkan-singkirkan, taruh air putih Saya biasanya ngopi tuh, ini kenapa gak ngopi? Karena sudah kebanyakan kopi udah dua kali ya Jadi nanti kalau nambah lagi jadi tiga kali Nah nanti di reserve untuk nanti malam kopi yang ketiganya Baik, kita akan membahas tentang, nah ini yang lagi rame Tentang halal atau haramnya perdagangan aset kripto Nah itu pahasannya banyak Tapi salah satu yang menarik bagi saya adalah Tentang bahwa kripto itu tidak ada underlying asetnya Underlining dari aset dari kripto itu apa? Poin itu bisa kita bahas lagi lebih panjang Tapi kemudian ini saya tuh sebetulnya ingin melihat Dari kacamata lain soal aset Aset digital tuh ada gak sih ya? Bentuk digital Jadi kalau apakah aset itu harus dalam bentuk fisik? Kayak misalnya ini, handphone Ini aset bukan? Belum tentu aset juga ya, bisa juga liabilities Ini ada barang fisiknya bisa dijual belikan Oke, handphone ini Tapi adakah apa barang ya yang bisa dijual belikan Tanpa keliatan Ada E-book misalnya Kalau dulu orang berdagang dengan buku ya Berdagang buku ini saya Buku-bukunya lagi ditumpuk disana Ah ini ya Saya ambil dulu buku Saya ambil buku yang beratu ya Buku misalnya ya Buku Nah ini buku Dulu dijual belikan Kayak mushaf Buku Karena ada aset fisiknya Bagaimana dengan e-book Gak ada aset fisiknya gak ada ya Bentuknya elektronik Apa kalau itu menjadi E-book itu bukan suatu aset ya Bukan suatu aset Nah bingung juga E-book itu apa aset atau bukan ya Nanti tolong dipertimbangkan Daya Satu contoh Contoh yang kedua Software Software ini aset atau bukan Software kan gak keliatan ya Hanya zeros and one itu pun Kalau kita bilang Kalau saya membahas tentang software itu ya The soul of a machine Jiwa Bukan raga ya Kalau raga bisa keliatan Ada jiwanya disini Jiwa itu ada gak? Ya ada gitu ya Kalau gak ini hanya sekedar raga Demikian juga Buku Nah ini juga sebenarnya hanya Kertas ya Ini jualan kertas Di kilo kertasnya Tapi kontennya Nah ini isinya kan ya Soulnya Bahwa bentuknya elektronik Itu hanya Cangkangnya saja Tapi konten di dalamnya Ada Nah itu yang susah dipahami orang-orangnya Buku Software Jadi ketika Ini contohnya ketika kami ingin Mengamankan Sebuah sistem Kan kerjaan saya itu Information security ya Jadi mengamankan Sebuah sistem Yang berbasis Tenhoge informasi Yang diamankan apa? Yang diamankan tentu saja Aset ya Aset apa saja? Ya yang Kita mulai dari hardware dulu Kelihatan komputer Server Ah pokoknya yang hardware-hardware gitu Turun ya Itu udah susah Turun Mendata aset hardware Dia udah susah Software aset bukan Kalau Anda beli software Database Yang harganya mungkin Puluhan juta Atau bahkan ratusan juta Tentu saja Dia akan menjadi Aset ya Aset Jadi software itu Aset Bentuknya Nggak kelihatan Aset gitu Bisa dijual belikan Bisa Saya beli software tentu Bisa saya jual lagi Ya bisa juga ya Tapi tergantung Terms of conditionnya Dari Itu ya Kepemilikan softwarenya Ya bisa saya jual Belikan Enggak gitu Tapi pada prinsinya Kalau saya beli sesuatu Ya bisa saya jual lagi Bentuknya software Software itu bentuk yang Nggak ada wujud fisiknya ya Karena dia bisa saja Kalau dulu mungkin dijual Dalam bentuk diskette gitu ya Kalau sekarang Bisa di download Dari internet Nggak kelihatan Bentuk fisiknya Data Nah kata orang itu Data is the new oil ya Meskipun saya kurang sepakat Tapi data itu Aset atau bukan Tentu saja tergantung Dari datanya ya Ada data Misalnya data nasabah Itu yang diperjual Belikan ya Aset itu jelas ya Karena Yang membuat Sebuah perusahaan Itu Berjalan Itu adalah Customernya Dalam bentuk Datanya Itulah sebabnya Kita mendapatkan Layanan gratis Dari berbagai Penyedia layanan Katakanlah mungkin Dari Google lah Dari Amazon lah Dari Facebook Groupnya Dan seterusnya Lagi kan ya Itu yang Yang ini Yang seolah-olah Dijual belikan Adalah Data Kita Jadi data pun Dapat dikatakan Aset Again Tidak semua data Jadi Nah ini dia Kita bentuknya Bentuknya apa Uang Uang kertas Kita dalam bentuk Fisik Sebenarnya yang penting Itu kertasnya Atau nilainya Kan Bukan kertasnya Kalau kertasnya Mungkin di kilo Uang Di kilo Uang itu Kertasnya Bukan kertasnya Karena dia di kilo Demikian poli Dengan logam Uang logam Itu bukan logamnya Yang menarik Dari uang kertas Uang kertas itu Yang lebih penting Salah satu aspek Yang paling penting Dari uang kertas Adalah nomor serinya Uang kertas Nomor serinya Harus berbeda Di setiap uang kertas Kalau ada uang kertas Yang nomor serinya sama Berarti itu uang Palsu Jadi kita tahu Uang itu atau enggaknya Adalah nomor serinya Sebetulnya Jadi kalau misalnya Saya beli sesuatu Uang kertasnya Kebetulan uang kertasnya Nggak ada Tapi nomor serinya ada Kalau memang Saya dapat meyakinkan Bahwa Meyakinkan Penjualnya itu Bahwa Saya memang pemilik Nomor kertas Dengan nomor rekening Dengan nomor serial Di kertasnya Itu adalah tersebut Kalau saya belikan Ke orang yang bersangkutan Terus orang yang bersangkutan Itu bisa memiliki Nomor serinya Yang mana itu Uang kertasnya Saya cari dulu Ada uang kertas Kertasnya ini saja Nah Di sini ada uang kertasnya Ini ya Maaf di bawahnya Ini gak ada kelihatan Ini kebetulan FCL 340761 Yang penting dari ini Bukan kertasnya adalah Salah satu yang penting Adalah ini Bahwa Ini itu Melekat kepada Uang 5 ribuan yang ini Jadi ini value Dari kertas ini adalah 5 ribu Sementara Value atau nilai Dari kertas yang Ya Ukurannya Sama ya Kertasnya sama Ukurannya Warnanya yang beda Masa warnanya ini Yang satu 10 ribu Masa ini 5 ribu Masa karena warnanya Bukan kan ya Value ini Di assign Berdasarkan Nomor serinya ini Nomor serinya ini Nomor serial Ini ya Nomornya ini Kalau di sini namanya apa ya Nomor seri ini Melekat kepada Uang 10 ribu ini Nomor seri yang bersangkutan Melekat kepada Uang 5 ribu ini Hal yang sama juga Kalau kita Bentuknya ini Bentuknya ini kertas ya Tapi bentuknya ini Kita simpan dalam Tempat lain Itu uang digital Sebetulnya kan ya Hanya Raganya aja Wujudnya aja Bukan kertas Tapi kan ininya sama ya Jadi kalau ini Saya hilangkan Tapi ini punyaan saya Bisa dijamin bahwa Tid satu-satunya Yang nomor ini ajalah Milik saya Dan itu bisa dilakukan Dengan Kriptografi Makanya disebut Kripto-kripto ya Tapi sebenarnya Pada dasarnya Di belakang itu Ada ilmunya Namanya kriptografi Nah itu dia ya Nah jadi Uang kertas ini Dengan uang yang Tadi Ya yang disini Kripto mandi itu Kalau menurut saya Itu sama aja Sebetulnya Nah Sekarang masalahnya Yang masalahnya Kalau Saya sebetulnya Kalau uang kriptografi Sama ini sama sih Yang menjadi masalah Itu bukan Itu kalau dari kacamata saya Yang ini masih perlu Diperdebatkan Jadi kalau menurut saya Tadi Saya tidak ahli agama Tapi mungkin Ini memberikan pencerahan Ketabada teman-teman Yang Mereka Landasan Keilmuan agama Mungkin ini bisa menjadi Bahan Apa Pertimbangan ya Untuk membahasnya Nah yang Yang saya masih belum Saya tidak paham Itu adalah Kalau uang ini Uang kertas ini Bedanya dengan yang lain-lain Serinya ini Ini fix 5.000 rupiah Tidak bisa Ini nilai ini Besok ini menjadi 5.500 Atau jadi 3.250 Tidak bisa Ini yang Yang bedanya Ini itu dengan Uang Yang itu ya Yang Kripto tadi ya Itu yang Yang ini ya Bahwa kalau ini Uang 5.000 rupiah Dijadikan konversikan Dengan Dolar bisa berubah Nah itu cek lain cerita ya Tapi kalau secara Ini nilainya 5.000 rupiah 5.000 ya Saja Yang ini Yang ini Begitu ya Kita bisa Lekatkan juga Uang Uang Kripto itu ya Dengan Uang kripto ya Dengan Sebuah nilai Tertentu Nah itu lagi-lagi ya Nanti kita akan Bahas lagi Tapi lihat Video saya Yang menganalogikan Uang Cryptocurrency ini Dengan Kupon ya Seperti ada Bahasan juga ya Kali ini Video ini Hanya membahas Bahwa Asset itu Bisa dalam bentuk Digital Motor lewat dulu ya Asset itu Tidak harus Memiliki bentuk Fisik Tapi aset itu Bisa memiliki Bentuk Digital Yang mana Tidak bisa Diinikan secara fisik Tetapi ada Dalam bentuk Digital Bits Contohnya Buku Software Dan Cryptocurrency Dan mungkin Nanti lagi-lagi ya Kita bicara tentang NFT Dan seterusnya Begitu Semoga Ini memberikan penjelasan Saya minum Air putih dulu Katanya harus banyak-banyak Minum air putih ya Bismillahirrahmanirrahim Habis Kita berjumpa kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton